Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Di saat dunia tengah sibuk dengan pandemi corona Tensi dua negara yakni China dan Amerika Serikat semakin tinggi Kali ini militer China dan Amerika Serikat panas di Laut Cina Selatan Kapal perang Amerika Serikat dikatakan melakukan tindakan provokatif Militer China bahkan menyebut kapal perang Amerika Serikat melanggar kedaulatan negara itu Jurubicara militer China dari Komando Southern Theater Li Huamin Seperti yang dikutip dari South China Morning Post mengatakan Kapal perang USS Barry menerobos masuk ke perairan di sekitar Kepulauan Parasel tanpa izin Hal ini mendorong perintah untuk mengintensifkan patroli udara dan laut Bukan cuma untuk melacak dan memantau Tapi juga mengidentifikasi dan mengusir kapal perang Amerika Serikat Tindakan-tindakan provokatif oleh pihak Amerika ini telah secara serius melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan China Li Huamin melalui akun media sosialnya mengatakan Tindakan-tindakan provokatif oleh pihak Amerika ini telah secara serius melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan China Amerika sengaja meningkatkan resiko keamanan regional dan dapat dengan mudah memicu insiden yang tidak terduga Tindakan itu tidak sesuai dengan suasana saat ini Karena komunitas internasional tengah memerangi pandemi corona Serta perdamaian dan stabilitas regional Pernyataan China ini datang setelah media Taiwan melaporkan berlayarnya kapal perang Amerika Serikat USS Barry bermarkas di Yokosuka, Jepang Di selat Taiwan sebanyak dua kali pada bulan April ini Sehari setelahnya kapal induk militer China Liaoning juga melewati area tersebut Kepulauan Paracel dikenal dengan nama Kepulauan Sisa oleh China Ada lebih dari 30 pulau yang membentang di antara garis pantai Vietnam dan China Meski begitu pulau ini juga diklaim Vietnam sebagai Kepulauan Huangsa Paracel juga diklaim oleh Taiwan Hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan diklaim oleh China Ini membuat sejumlah negara ASEAN tegang Amerika sendiri belum mengkonfirmasi pernyataan militer China ini Sementara itu sebelumnya Tiga kapal perang Amerika dan Australia memasuki kawasan Malaysia di Laut Cina Selatan Sebagai mana yang telah dilaporkan oleh Reuters, USS America, USS Bunker Hill, USS Barry, dan Australia HMAS Paramata tengah memantau kawasan itu Di saat sebuah kapal China masuk di kawasan eksplorasi minyak Petronas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!